Intro Halo sobat-sobat mentalizer Berjumpa lagi dengan saya Erickson Arthur Syahan Dokter spesialis kedokteran jiwa di dalam program Erickson Mentalizing Hmm saat ini anaknya kita mau bahas apa ya Ngebahas tentang macam-macam gangguan mental Hmm kabar dulu ya Oke teman-teman ya sebelum kita akan membahas lebih jauh Macam-macam tentang gangguan mental Saat ini kita akan sama-sama mempelajari Gimana sih sejarah perkembangan tentang kesehatan mental dari zaman ke zaman Yeay Oke teman-teman pasti seru banget ya Karena kita akan belajar tentang sejarah Udah kayak dengerin dongeng ya Tapi jangan ngantuk ya teman-teman ya Karena ini sejarah yang beneran terjadi loh Mari kita sama-sama simak Teman-teman Jadi dari tadi saya ngomong tentang mental Mental sebenarnya Apa sih yang dimaksud dengan mental itu? Jadi kata mental itu nama lainnya Kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah jiwa ya Jadi ini bukan kayak nama merek kopi ya sobat-sobat mentalizer ya Kopi janji mental ya bukan ya Jadi nggak boleh nyebut merek ya Oke Jadi kata jiwa itu berasal dari bahasa sansekerta Yang namanya jiva Ya Saya kayak jadi bertukar jadi ahli bahasan ya Jadi jiwa itu artinya nyawa, zat, kehidupan, makhluk hidup, roh manusia, dan juga roh individual Sedangkan kalau dalam bahasa Inggrisnya Jiwa itu disebut dengan istilah mental Yang berasal dari arti akar kata proto-Indo-Eropa Yang artinya berpikir ya Dan akar kata tersebut juga menurunkan kata dalam bahasa Inggris mind Yang artinya pikiran Jadi kemungkinan juga ada kaitannya dengan penurunan kata man ya Jamak dari man Yang artinya manusia atau makhluk yang berpikir Jadi itu sudah otomatis berbicara tentang manusia yang berpikir Maka dalam hal ini Jika dipandang dari sudut sejarah kata Kata jiwa dan mental itu tidak cuma art kaitannya dengan hidup dan kehidupan manusia Tapi juga pikiran dan esensi sebagai manusia itu sendiri Oke Sedangkan kata mental health secara historis itu berasal dari kata mental hygiene ya Yaitu semacam gerakan kesehatan jiwa Yang mencoba untuk memperbaiki kondisi-kondisi Tentang apa saja yang berkaitan dengan perawatan kejiwaan Oke Dan kita sama-sama akan mempelajari nih Seperti apa sih dari zaman ke zaman Tentang bagaimana seseorang itu atau budaya menyikapi tentang Masalah-masalah yang berkaitan dengan kesehatan jiwa Nah ditilik dari sejarahnya teman-teman Gangguan jiwa itu memiliki tiga penjelasan utama secara garis besar Ya ada tiga nih teman-teman Model yang pertama supernatural Yang kedua biologis Dan yang ketiga psikologis Loh kok ngomonginnya tentang supernatural? Jangan bingung teman-teman Kita akan bahas disini Semua aspek yang berkaitan tentang sejarah Tentang kesehatan mental ini Bukan karena saya ahli supernatural nih Ahli nujum atau buka aura Buka cabang Bukan ya Pokoknya bukan ahli itu Tapi saya akan menjelaskan terlebih dahulu Supaya kita lebih paham ya Sobat-sobat mentalizer Seperti apa perkembangan kesehatan mental itu Jadi teori yang pertama nih Teori supranatural Teori ini menyatakan bahwa Gangguan jiwa disebabkan oleh Bisa kerasukan atau gangguan oleh makhluk gaib Bisa saja ketidaksenangan dari para dewa Kutukan Dan juga secara artinya harafiah gitu ya Supranatural itu kan artinya alam yang lebih tinggi ya Daripada alam yang ditinggali manusia Ya seperti katanya supra di atas ya Berkaitan dengan hal-hal Diluar dari kesadaran Atau alam manusia Ya untuk sebagian besar sejarah yang pernah tercatat Perilaku-perilaku menyimpang itu telah dianggap Berkaitan dengan hal-hal supranatural ya Cerminan dari pertempuran antara yang baik dan yang jahat Ya begitulah kurang lebihnya teori yang berkaitan dengan supranatural Yang kedua nih sobat-sobat Teori psikologis Jadi teori ini memfokuskan diri pada pengalaman-pengalaman manusia Yang menyebabkan terjadinya stres atau perasaan tertekan Atau terjadinya trauma Yaitu gangguan guncangan emosional karena pengalaman-pengalaman yang buruk Pikiran dan perilaku yang tidak selaras dengan sekitarnya Yang bisa dikatakan dengan mal adaptif Bisa juga terkait dengan adanya pola asu yang tidak mensupport perkembangan mental seseorang dengan baik Adanya kerentanan dari karakter, kepribadian Dan juga proses pembelajaran yang terjadi pada setiap individu yang berbeda-beda Sedangkan yang ketiga adalah teori biologis Teori biologis ini menyatakan bahwa gangguan jiwa itu disebabkan dari adanya ketidakberfungsian raga Seperti bisa dari akibat dari penyakit tertentu Bahwa arisan genetik secara turun-temurun dari orang tua ke anak Bisa juga akibat dari ketidakseimbangan hormon Atau juga zat-zat yang terkait di dalam tubuh maupun di otak manusia Ya kurang lebihnya demikian ya Oke teman-teman, mari kita mulai ya Perjalanan sejarah tentang ilmu kesehatan mental dari zaman ke zaman Yang pertama nih, sobat-sobat Kita mulai dari zaman prasejarah Wah, zaman prasejarah ya Teman-teman pernah nonton film 10,000 BC Atau 10,000 Before Christ Film layar lebar yang rilis tahun 2008 itu Nah, kurang lebih pada zaman itu tuh Jadi, pada zaman itu Pernah ditemukan sebuah tongkorak yang ditemukan pada zaman batu baru atau Neolitikum Yang mana terdapat pertumbuhan jaringan tulang baru Dari liang trevinasi Yang menandakan bahwa orang yang mengalami operasi tetap hidup setelah menjalani operasi tersebut Nah, apa itu trevinasi? Jadi, itu adalah salah satu pengobatan dalam gangguan jiwa sejak zaman prasejarah Hingga kabar pertengahan Dengan cara melubangi tongkorak yang dipercaya untuk melepaskan roh jahat keluar dari tubuh Itu yang dipercaya saat itu Dan buktinya ada fosil tertua tangkorak yang dilubangi Kurang lebih itu 6.500 tahun sebelum Masehi Pada zaman Neolitikum yang ditemukan di Perancis Ditemukan juga ada alat untuk mengebor tempurung untuk membuka yang namanya trevin Kalau dalam bahasa Inggrisnya Dan dilakukan operasi pelubangan tengkorak yang disebut dengan trevinasi Oke Nah, tengkorak yang dilubangi itu disimpan, dipelihara karena dianggap memiliki tuah untuk mengusir roh jahat Dan juga terdapat bukti untuk memperkuat dugaan bahwa trevinasi itu juga dilakukan Untuk mengeluarkan pecahan tulang atau juga gumpalan darah Karena kecelakaan pada kepala Misalnya akibat kecelakaan ketika berburu, terjatuh, luka akibat binatang buas, atau akibat tusukan senjata Dan pelubangan tulang kepala ini mencakup pula tujuan untuk pengobatan spiritual Juga diduga ini pada saat itu dilakukan untuk mengobati sakit-sakit lain Seperti nyari kepala, luka kepala, dan juga termasuk gangguan jiwa Nah, sekarang kita beralih kepada negara China nih Negara dengan budaya yang sudah sejak dari zaman dulu kala sebelum masehi ya Jadi, dari catatan paling awal tentang penyakit mental di Tiongkok kuno Yang berasal di tahun 1100 sebelum masehi Pada saat itu, orang-orang dengan gangguan mental dirawat terutama di bawah pengobatan tradisional China Menggunakan OTD akupuntur atau yang namanya terapi emosional Dan dalam sebuah kitab digambarkan ada gejala, mekanisme, dan terapi untuk penyakit mental Yang menekankan hubungan antara organ tubuh dan emosi Orang China kuno percaya bahwa kerasukan setan itu berperan dalam penyakit mental pada zaman dulu Mereka merasa bahwa ledakan-ledakan emosi Seperti pada saat seseorang datang ke rumah duka ya Itu kan biasanya menangis, sedih, dapat membuka atau memungkinkan entitas untuk merasuki seseorang Jadi dengan demikian, hal-hal yang berkaitan dengan trauma merupakan katalisator yang mungkin untuk penyakit mental Karena kemampuannya yang memungkinkan Yang namanya istilahnya saat itu wei qi Terbuka untuk dirasuki Ini menjelaskan mengapa orang China kuno percaya bahwa penyakit mental pada kenyataannya adalah kerasukan setan saat itu Dan juga keyakinan bahwa adanya kondisi ketidakseimbangan antara yin dan yang Jadi penyakit mental pada perspektif China saat itu dianggap sebagai adanya ketidakseimbangan yin dan yang Karena keseimbangan itu, kesehatan itu akan muncul secara optimal ketika adanya keseimbangan antara manusia dengan alam Lalu kita beranjak ke timur tengah Sobat-sobat Pada saat itu beberapa orang mengira gangguan jiwa itu disebabkan oleh kerasukan jin Yang bisa jin itu baik atau jahat Kadang-kadang ada juga ritual pemukulan kepada orang untuk mengusir jin yang dipercaya ada Untuk upaya penyembuhan Dan ada juga penganut animisme dan konsep sihir saat itu yang memahami tentang gangguan mental itu Dulu itu beberapa orang yang mengalami gangguan mental mungkin juga telah menjadi korban perburuan Dulu itu yang menyebar secara bergelombang di Eropa modern awal Nah mereka orang-orang yang dianggap gangguan mental ini tidak diterima ya di dalam lingkungan mereka Menyebabkan caranya dengan melakukan tes tenggelam Dan pembakaran di tiang terhadap para penyihir yang dianggap penyihir itu di abad pertengahan tidak hanya diterapkan kepada masyarakat biasa Teman-teman tahu John of Arc? Ya saya juga tahu nama John of Arc ini karena main di game ya Namanya game Age of Empires di laptop Saat itu ada jagoannya namanya John of Arc dari Perancis Ya yang hidup pada tahun 1412 sampai 1431 Yang merupakan pahlawan bagi bangsa Perancis karena memerangi dominasi Inggris saat itu Dan ia turut didakwa sebagai penyihir karena mengaku melihat roh para orang suci yang memerintahkannya untuk melawan kekuasaan bangsa Inggris Saat itu ia dibakar di tiang setelah tertangkap dan diadili oleh pemerintah atau juga orang-orang pemuka-pemuka agama di Inggris Dan akhirnya ia meninggal karena eksekusi Dieksekusi yaitu dengan cara dibakar Masyarakat maupun para pejabat-pejabat dan kerajaan saat itu masih menganggap bahwa ia mengalami kerasukan dari roh jahat Nah kita maju ke abad 16 hingga ke 18 Beberapa orang juga yang mengalami gangguan mental saat itu telah menjadi korban perburuan penyihir juga ya Ini masih dipercaya teman sobat-sobat bahwa orang yang mengalami gangguan mental itu masih kerasukan roh jahat bahkan sampai pada abad ke 18 Dan seringkali mereka dipenjara, dikurung secara paksa karena mereka dianggap mengganggu atau berpotensi melakukan kekerasan terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain Istilah kalau dalam bahasa Inggrisnya itu insane dari bahasa latin itu ya insanus yang berarti tidak sehat Diartikan sebagai gangguan jiwa pada periode ini Dan juga orang-orang yang mengalami epilepsi, bangkitan-bangkitan kejang juga Mungkin dianggap juga masih mengalami apa ya yang namanya crazy tadi Sedangkan pada saat masuk ke abad 19 Dalam konteks industrialisasi dan pertumbuhan penduduk yang semakin padat Terdapat peningkatan besar-besaran jumlah dan ukuran dari rumah sakit jiwa Terkait juga dengan peningkatan pemahaman masyarakat di negara barat Dan juga undang-undang mulai diperkenalkan Untuk membuat pihak berwenang yang menangani mereka yang dinilai mengalami gangguan jiwa oleh anggota keluarga dan pengawas rumah sakit Jadi perlahan-lahan kalau kita lihat teman-teman Dari abad ke abad mulai ada pemahaman sedikit demi sedikit bahwa Orang dengan gangguan mental itu ternyata punya masalah yang ternyata lebih dari pada sekedar masalah terkait dengan supranatural Dan juga pendekatan-pendekatan yang dilakukan itu mulai mengalami kemajuan Kemajuan dan mulai muncul juga Mulai muncul para ahli-ahli, para peneliti Yang juga menilai bahwa ternyata orang dengan gangguan mental itu ternyata juga punya masalah lain selain mental Yaitu masalah yang terkait dengan masalah fisik atau masalah organik Sehingga perlu pendekatan juga akan pendekatan dari biologis Dan akhirnya selain itu Deskripsi-deskripsi tentang beberapa penyakit mental itu mulai terlihat Mulai bisa dijelaskan Seperti yang namanya kondisi skizofrenia Itu merupakan sebuah penyakit gangguan jiwa berat Yang terkait dengan adanya halusinasi maupun waham Dan juga terkait gangguan penilaian realita Meskipun buktinya saat itu masih sedikit atau kurang konsisten Dan berbagai skema klasifikasi tentang gangguan jiwa Istilah-istilah diagnosis mulai dikembangkan juga pada abad ini Mengambil pendekatan deskriptif anatomis dan juga kelintis Dan istilah yang namanya psikiatri mulai terdengar juga pada saat abad itu Dan merupakan menjadi spesialisasi di dalam cabang bidang kedokteran Dan orang-orang yang bekerja di rumah sakit jiwa Atau yang namanya asilum di situ Juga mulai dapat mengadopsi peran mereka Untuk berkembang lagi menjadi ahli-ahli di dalam kesehatan jiwa Yang saat itu mungkin dianggap alien Atau orang-orang yang terasing karena menangani orang-orang dengan gangguan mental Dan juga mulai muncul lama-lama nih sobat Toko-toko besar di dalam bidang kesehatan mental Yang namanya Sigmund Freud Ya teman-teman pasti kenal ya Salah satu orang yang paling berpengaruh juga terkait dengan kesehatan mental Karena terkenal dengan teori psikoanalisisnya Ya saya sebut dia dengan opah Sigmund ya Beliau merupakan dokter spesialis saraf sebenarnya Jadi opah Sigmund Freud ini mengatakan kehidupan itu memiliki tiga tingkat kesadaran Yakni sadar, konsius, prasadar, pre-konsius dan juga keadaan tak sadar atau unconscious Dan konsep dari teori Freud yang paling terkenal adalah adanya Tentang alam bawah sadar yang mengendalikan sebagian besar perilaku manusia Dia juga memberikan pernyataan bahwa perilaku manusia itu pada dasarnya Didasari pada hasrat seksualitas atau yang namanya eros Yang dirasakan manusia semenjak masih kecil katanya Jadi demikian saudara-saudara Banyak istilah-istilah yang digunakan oleh umum saat ini yang diciptakan oleh Sigmund Freud Misalnya ego, super ego dan juga Oedipus Kompleks Yang menjadi landasan dari berbagai teori bidang psikoterapi saat ini Tadi udah dari abad ke-19 sekarang kita lanjut nih ke abad 20 Nah pada abad ini semakin berkembang lagi nih Ilmu tentang kesehatan mental dan mulai mendapatkan titik cerah Sobat-sobat tentang gangguan mental itu Dari pergantian abad 19 ke-20 kita mulai melihat perkembangan yang namanya psikoanalisis Muncul juga klasifikasi-klasifikasi yang lebih jelas tentang gangguan mental Juga mulai kita lihat juga bahwa semakin banyak juga penemuan-penemuan dari terapi-terapi gangguan mental ini juga Namun pada abad ini stigma juga masih tetap ada Dari zaman dahulu, zaman abad pertengahan sampai abad ke-20 ternyata stigma itu masih ada Dengan orang yang mengalami gangguan mental Di Jerman saat itu partai Nazi yang sedang berkuasa kita sama-sama tahu Orang yang sakit jiwa, gangguan mental menjadi salah satu sasaran Awal kampanye sterilisasi untuk program autanasia secara rahasia Dan diperkirakan 200 ribu orang dengan berbagai jenis gangguan mental saat itu dihukum mati Meskipun pembunuhan saat itu hanya mendapat sedikit perhatian secara historis Dan pada saat abad ke-20 itu juga mulai muncul Para ahli-ahli lainnya di bidang psikoterapi Seperti Viktor Frankl Yang salah satu teorinya menyatakan bahwa Kebutuhan manusia Salah satu yang terbesar adalah mencari makna di dalam hidup Dan teorinya juga menyatukan ilmu psikiatris sebelumnya Dari teori Sigmund Freud Dengan hal yang berkaitan dengan spiritual Bahwa manusia melakukan sesuatu itu bukan hanya karena dorongan seksual atau mata Tapi juga karena ada aspek-aspek lainnya Seperti rasa belas kasihan Rasa untuk menyayangi Dan kita lihat juga di wilayah-wilayah lain di dunia Dana-dana untuk rumah sakit jiwa saat itu seringkali dipotong Terutama pada saat periode resesi khususnya selama masa perang Perang dunia saat itu ya Banyak yang pasien-pasien yang mati kelaparan Dan juga Semakin lama Setelah perang dunia pertama dan juga perang dunia kedua Penemuan-penemuan yang berkaitan dengan Bidang kesehatan mental itu juga semakin meningkat Teman-teman ya Jadi mulai dilakukan juga Pembuatan dari buku ya Buku manual tentang diagnostik Diagnostik tentang gangguan mental yang namanya DSM Dan juga ICD Itu yang mengikuti Tentang bagian Apa-apa saja gangguan mental secara klasifikasi Ditemukan juga Yang namanya prosedur lobotomi Terapi kejut Atau terapi kejang listrik Obat-obatan neuroleptik Chlorpromazin saat itu mulai ditemukan dan dipakai di pertengahan abad ini Dan jenis-jenis pengobatan psikiatri juga secara bertahap mulai digunakan ya Seperti obat litium saat itu Benzodiazepine juga Benzodiazepine juga mulai digunakan secara luas pada tahun 1970 Untuk mengatasi kecemasan dan juga depresi Dan juga kemajuan dalam ilmu saraf Ilmu genetika Menyebabkan banyak penelitian-penelitian baru Dan terapi-terapi psikoterapi Seperti terapi berlaku kognitif Mulai dikembangkan Dan obat-obat antidepresan Yang jenis SSRI Itu juga mulai dipakai Dan menjadi salah satu obat yang paling banyak diresepkan di dunia Dan buku manual tadi tentang penggolongan gangguan jiwa yang namanya DSM Juga mulai dikembangkan dan diupdate kembali Untuk merepresentasikan diagnosis gangguan mental ke sistem yang lebih deskriptif Dan banyak diagnosa-diagnosa baru Yang ditulis Dan juga mungkin banyak juga beberapa daerah yang punya pengklasifikasian sendiri Contohnya China Dia punya klasifikasi gangguan mental di negara itu sendiri Negara-negara Latin juga Latin American Guide for Psychiatric Diagnosis juga punya diagnosis sendiri Dan juga kita lihat disini Semakin lama ilmu pengetahuan itu semakin berkembang Dan meskipun ilmu pengetahuan itu semakin berkembang Setidaknya gangguan mental ini sendiri sudah mulai bisa dilihat bahwa Ada titik terang Sobat-sobat sekalian Ada titik terang untuk lebih mengetahui Apa sebenarnya penyebab orang bisa mengalami gangguan mental Ternyata itu merupakan sebuah gabungan Atau sebuah Apa ya Sebuah multifaktor Multifaktor tidak bisa berdiri sendiri Terdapat pergeseran ya Pergeseran dari yang dahulu Gangguan mental dianggap sebagai adanya kutukan Adanya manifestasi roh jahat Saat ini Sudah semakin terang-bendarang bahwa Gangguan jiwa ini penyebabnya adalah multifaktorial Bisa juga dari sisi biologis Yang nama lainnya adalah organik Terdapat defisiensi dari berbagai struktur dalam tubuh manusia Dan ada penjelasannya Lalu juga ada faktor psikis ya Terkait dengan internal mental di dalam diri manusia Dan juga adanya faktor lingkungan Lingkungan sekitar setiap individu Bisa dari keluarga Tetangga Rekan kerja Maupun siapa saja Kemajuan tata laksana dalam gangguan jiwa saat ini Sudah sangat berkembang ya sobat-sobat Sobat-sobat mentalizer sekalian Meskipun namanya juga Hidup Masih banyak juga misteri Di dalam ilmu pengetahuan Yang belum dapat dipecahkan Tentang gangguan jiwa ini Oleh sebab itu Kita akan sama-sama belajar Dan juga lebih memahami Seperti apa sebenarnya gangguan mental itu Dan kita lihat Meskipun zaman ini sudah semakin maju Tidak heran ya kita lihat Kalau kita menilai dari sejarah Stigma-stigma itu masih ada Dan melekat pada beberapa orang Ya karena memang dari sejarahnya juga Dari dulu sudah ada stigma itu Dan kita sebagai masyarakat mempunyai tugas juga Untuk mematahkan berbagai stigma-stigma ini Meskipun sejarah kesehatan jiwa Merupakan jalan yang berliku-liku Dan perkembangannya di satu tempat Dan di tempat lain itu Mungkin bisa beda dan tidak setara Namun Bagi orang-orang yang terdampak langsung Oleh gangguan jiwa Hal itu menimbulkan penderitaan Di dalam menjalani kehidupan mereka sehari-hari Satu hal yang perlu kita ingat Para orang-orang yang mengalami gangguan jiwa Tidak boleh dilupakan Hak dan peranannya Kapanpun dan dimanapun mereka berada Baik sobat-sobat mentalizer sekalian Dukung terus channel Erickson Mentalizing Untuk dapat mengedukasi setiap masyarakat Dengan cara subscribe Like dan share ke teman-teman semua Teman-teman juga dapat memberikan komen Dan masukan Agar channel ini dapat lebih berkembang Salam sehat jiwa raga Karena sehat jiwa dimulai dari diri kita sendiri Terima kasih telah menonton